Hai, Maik disini. Harus diakui, gue sendiri seneng sama konsep laptop 2-in-1 karena fleksibilitas yang ditawarkan. Punya touchscreen, bisa jadi tablet, dan overall membuatnya nggak begitu bosenin kayak laptop biasa. Nah, kabar baiknya, kalian nggak perlu ngeluarin uang belasan juta, demi sekedar merasakan sensasi laptop 2-in-1. Persyaratan laptop untuk masuk list video kita hari ini adalah pertama, pastinya cukup affordable ya. Bisa dibeli rata-rata pelajar maupun orang-orang yang baru mulai karirnya. Kalau bisa ya 5 jutaan, tapi nggak lebih dari 10 juta. Kedua, kami memutuskan untuk masukin yang resmi dan baru aja, walaupun kalian bisa nyari-nyari laptop 2-in-1 yang kualitasnya bagus dengan harga murah. Contohnya ya, porti GZ20T yang kami review beberapa minggu lalu, cuma ya barang second pasti ada risikonya kalau kalian yang beli kurang berpengalaman, begitu. Yang pasti ya, cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari seorang pelajar ataupun pekerja kantoran yang melakukan hal-hal basic seperti office dan browsing. Pertama di list ini ada Acer Travelmate Spin B3. Ini adalah laptop yang sempurna untuk student, pelajar, dan juga anak-anak. Karena strong, rugged, jadinya ini punya standar MIL-STD, Gorilla Glass Anti-Mikrobial juga, and cord keyboard yang tahan tumpahan air, ya tahan asam garam kehidupan pastinya. Tapi ya secara spek, nggak. Wow, hanya ada CPU dual core Celeron, RAM 4GB, SSC 256GB, dan layarnya juga hanya terbatas di UXGA, ukuran 11 inci. Nggak support stylus juga. Tapi ya, untuk harganya ini emang sangat murah untuk sebuah laptop rugged 2-in-1, bahkan yang paling murah saat ini. Kalau emang nggak terlalu mementingkan laptop yang strong, ada juga Acer Spin 1 yang lebih murah, sekaligus lebih enteng. Selain Acer, pemain utama lain di pasar 2-in-1 murah meriah itu Lenovo. Aton Silver di Flex 3 emang lebih kenceng dari Celeron, by the way. Ya, punya spek, memori, dan storage yang sama, layarnya juga mirip-mirip. Tapi secara desain ini lebih compact, lebih tipis juga, lebih sleek lah. Walaupun nggak se-strong si travel mid-spin B3. Atau mungkin, lului prefer desain yang detachable daripada flip, kayak si Flex 3 atau travel mid-spin. Nah, ini ada namanya Lenovo Duet 3i. Kita dapet tablet Windows ala Surface Go, dengan layar Full HD plus 16 banding 10, dan prosesor Pentium Silver. Dan yang menarik di sini adalah keyboard-nya one-of-a-kind ya, itu pake keyboard magnetic bluetooth, terus juga punya dual camera, fleksibilitas penggunaannya itu luas banget, dan juga punya method recharging via USB-C. Sayangnya storage-nya limited ke eMMC, walaupun RAM-nya gede ya, 8GB, dan stylus belum termasuk dalam pembelian. But yeah, 6 jutaan dapet detachable 2-in-1 itu good deal, kayaknya ini paling masuk akal gitu, kalau lu lagi nyari yang bentuknya detachable. Hmm, mungkin emang agak sulit ya cari harga segitu dengan CPU dan spek yang decent. Kalau mau bener-bener pake CPU seri U terbaru, sekalian loncat kita langsung ke segmen 8-9 jutaan ya, terutama buat yang mau lebih kerja serius, seperti gambar, edit foto dan video, atau desain 3D ringan. Harga segitu kita langsung dapet VivoBook Flip yang pake Ryzen 3 5300U terbaru. Dia pake layar Full HD IPS screen, bonus stylus, dan cukup besar ukuran 14 inci. Memang lebih powerful, tapi gak supportable 3 pilihan sebelumnya. Walaupun RAM-nya 8GB, sayangnya ini SSD masih 256GB out of the box, bisa diupgrade sih tapi. But hey, kita dapet speaker yang berlabel Harman Kardon dan juga keyboard berbacklit. Kelima, ada HP Pavilion 14X360, yang mungkin bisa jadi pilihan kalau lu gak terlalu selera sama Ryzen 3 AMD. Ini pake Core i3 Gen 11 terbaru yang udah 4 core, dan juga pake UHD G4. Cukuplah untuk performa grafis yang jauh lebih kenceng daripada UHD Graphics. Tapi ya secara screen, memori sama seperti VivoBook Flip. Dapet stylus juga. Dengan catatan, SSD-nya lebih gede. Ini 512GB out of the box. Terakhir, ini ada opsi dari Lenovo yang harganya setara VivoBook Flip. Memang sih, Flex 5 ini masih pake Ryzen 3 Gen 4, dan sebelumnya kita pake footage versi Core i3 yang harganya mirip-mirip. Dengan harga segini, kita dapet SSD 512GB, sama-sama 14 inci Full HD yang support stylus, dan enaknya support charging USB-C. Tiga pilihan terakhir ini pastinya lebih oke buat yang mau Photoshop, ngedit video, gambar-gambar, dan lain-lain dibanding memakai Athlon ataupun Pentium, apalagi Celeron. Ya, sebenernya cukup jelas ya, kalau di 2-in-1 yang murah atau entry-level kayak gini, kita nggak bisa expect fitur yang wow, build quality bagus, performa grafis tinggi, apalagi layar resolusi tinggi, VHD, apalagi 4K gitu. Namun ya, untuk pekerjaan sehari-hari yang nggak demanding seperti sekolah online, terus gambar-gambar, ngedit foto, dan ya hal-hal sederhana lainnya, kami rasa nggak parah-parah banget ya. Selama kalian mungkin harus sedikit lebih sabar kalau melakukan hal-hal yang lebih berat seperti edit video, rendering 3D, dan kawan-kawannya. Itu pun kalau kalian milih yang udah pake CPU Core i3 atau Ryzen 3. Ya, itu dulu untuk list laptop-laptop 2-in-1 dan burah meriah kita hari ini. Jangan lupa buat mendang-mending di komentar, jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.